Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran daring kimia Ibu harapkan kalian senantiasa dalam keadaan yang pihak dan terus semangat dalam belajar kimia Pada pertemuan kali ini, kita akan mulai masuk ke bab baru Yakni bab ikatan kimia Simak penjelasan ibu baik-baik ya, dan nanti kerjakan tugasnya dengan baik Pada bab ikatan kimia, kita akan belajar mengenai Yang pertama, kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan dan struktur lewis Kemudian, kita juga akan belajar mengenai ikatan ion, ikatan kovalen, penyimpangan kaedah oktet, Bentuk molekul Dan interaksi antar molekul Khusus untuk hari ini, kita akan belajar mengenai kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan dan struktur lewis Sebelum masuk ke materi, ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian Siapa sih kira-kira idola kalian? Pasti setiap dari kalian memiliki seorang tokoh idola Ibu yakin semua orang pasti punya idola Bagaimana kriteria orang yang diidolakan? Pasti ada alasan kalian dalam mengidolakan seseorang Entah itu karena kebaikan hatinya Atau karena kesuksesan hidupnya Atau mungkin karena dia cantik atau tampan Dan mungkin pula karena dia kaya, pintar, dan lain sebagainya Nah, karena setiap dari kalian memiliki idola Begitu pula unsur-unsur kimia yang terdapat dalam tabel SBU Mereka juga memiliki idola Siapa sih idola unsur? Idola dari unsur-unsur dalam SBU adalah unsur-unsur gas mulia Atau unsur-unsur yang terletak dalam golongan 8A sistem periodik unsur Apa yang menjadikan unsur-unsur gas mulia ini idola? Unsur-unsur gas mulia menjadi idola semua unsur Karena unsur-unsur gas mulia itu sudah memenuhi kaidah duplet dan oktet Nah, semua unsur dalam SBU pengen memenuhi kaidah duplet dan oktet Seperti halnya unsur-unsur gas mulia Lalu apakah kaidah duplet dan oktet itu? Kaidah duplet adalah kaidah yang mengharuskan suatu unsur memiliki elektron valensi Atau elektron di kulit terakhir sama dengan 2 Sedangkan kaidah oktet adalah kaidah yang mengharuskan suatu unsur memiliki elektron valensi Atau elektron di kulit terakhir sama dengan 8 Lalu apa buktinya jika unsur-unsur gas mulia telah memenuhi kaidah duplet ataupun kaidah oktet? Buktinya dapat kita lihat pada konfigurasi elektron dari masing-masing unsur gas mulia sebagai berikut Konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia dapat dituliskan sebagai berikut Ingat Menghafal nama, simbol, dan nomor atom dari unsur-unsur gas mulia adalah sebuah kewajiban Kemarin ibu sudah sempat sampaikan juga Kalau misalnya kalian wajib menghafalkan nama, simbol, dan nomor atom dari unsur-unsur gas mulia Ketika ibu menyampaikan cara meningkat konfigurasi elektron dengan konfigurasi gas mulia Begitu kan ya Nah, unsur-unsur gas mulia terdiri dari HE atau helium dengan nomor atom 2 NE atau neon dengan nomor atom 10 AR atau argon dengan nomor atom 18 KR atau kripton dengan nomor atom 36 XE atau xenon dengan nomor atom 54 Dan radon atau RN dengan nomor atom 86 Jika kita konfigurasikan masing-masing unsur gas mulia Konfigurasinya akan seperti ini HE dengan nomor atom 2 berarti dia punya 2 elektron Maka konfigurasinya kedua elektron dari HE kita letakkan di kulit K Kemudian NE dengan nomor atom 10 Konfigurasinya Nah, dari 10 elektron miliknya NE kita letakkan di kulit K2 L8 Kemudian konfigurasi AR, KR, XE, dan RN dapat kalian saksikan ya Atau kalian bisa deh coba untuk konfigurasikan sendiri Berdasarkan konfigurasi elektronnya Dapat kita lihat disini Bahwa HE dengan nomor atom 2 Memiliki elektron valensi Atau elektron di kulit terakhir sama dengan 2 Maka dia telah memenuhi kaedah duplen Kemudian untuk unsur-unsur gas mulia yang lain Yaitu NE, AR, KR, XE, dan RN Dapat kita lihat disini Bahwa elektron valensi atau elektron di kulit terakhirnya Sama dengan D8 Maka mereka telah memenuhi kaedah oktet Nah, ini buktinya ya Kalau misalnya unsur-unsur gas mulia itu Telah memenuhi kaedah duplen atau oktet Dan mereka layak menjadi idola setiap unsur Pertanyaannya kemudian Kenapa setiap unsur ingin memenuhi kaedah duplen atau oktet Jawabannya Karena unsur yang telah memenuhi kaedah duplen atau oktet Itu dapat dikatakan sebagai unsur yang stabil Setiap unsur dalam SPU ingin mencapai keadaan stabil tersebut Nah, kemudian Sudah kita ketahui tadi Bahwa unsur dalam SPU yang sudah stabil Atau sudah memenuhi kaedah duplen atau oktet Baru unsur-unsur gas mulia Lalu, bagaimanakah cara-cara unsur Selain gas mulia Untuk mencapai kestabilan dalam aryan Supaya mereka dapat memenuhi kaedah duplen atau oktet Ada beberapa cara yang dilakukan unsur Yang pertama Dengan cara melepas elektron Nah, karena melepas elektron Dimana elektron itu bermuatan negatif Maka, dia akan menjadi ion positif Kemudian, cara yang lain adalah dengan menangkap elektron Karena dia menangkap elektron berarti dia ketambahan muatan negatif Makanya dia akan menjadi ion negatif Kemudian, cara yang lainnya adalah dengan membagi bersama pasangan elektron Yang perlu menjadi catatan disini adalah Untuk unsur yang melepas elektron ataupun menangkap elektron Jumlah maksimal elektron yang dapat dilepas atau ditangkap itu hanya 3 elektron Nah, ini kalian ingat-ingat benar ya Jumlah maksimal elektron yang dapat dilepas atau ditangkap oleh suatu unsur itu maksimal cuma 3 Sekarang, mari kita teliti Cara masing-masing unsur dalam SPU dalam mencapai kestabilan Pertama, untuk unsur-unsur golongan 1A dulu Ibu beri contoh disini Na dengan nomor atom 11 Berarti dia punya 11 elektron Apabila kita konfigurasikan, konfigurasinya adalah K berisi 2 elektron Kemudian L berisi 8 elektron Dan M berisi 1 S elektron Nah, dapat kita lihat disini Berdasarkan konfigurasinya Maka Na memiliki 1 elektron valensi Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa okset ataupun duplet Elektron valensi yang satu ini Dia lepaskan Jadi dia melepaskan 1 elektron Karena dia melepaskan 1 elektron Muatannya akan menjadi positif 1 Dan akan terbentuk ion Na plus Karena tadi dia melepaskan 1 elektron Makanya jumlah elektronnya berkurang 1 Semula dia punya 11 elektron Sekarang tinggal 10 elektron Dan dia menjadi ion permuatan positif Karena elektronnya tinggal 10 Konfigurasinya akan menjadi K2 L8 Elektron valensinya sama dengan D8 Maka dia memenuhi kaida ukan Sekarang mari kita teliti Cara unsur golongan 2A Dalam mencapai kestabilan Ibu contohkan disini MG dengan nomor atom 12 Konfigurasinya di kulit K2 L8 M2 Nah dari konfigurasinya Kita bisa lihat disini Bahwa MG memiliki 2 elektron valensi Atau terdapat 2 elektron di kulit terluarnya Meskipun terdapat 2 elektron di kulit terluarnya Tidak dapat kita katakan Bahwa dia memenuhi kaidah duplet Kenapa? Karena kaidah duplet itu Diperuntukkan untuk unsur-unsur non-logam Dan untuk unsur-unsur logam Seperti MG Mereka baru dapat dikatakan stabil Jika memenuhi kaidah oktet Bukan duplet Seperti itu ya Nah karena itu MG pun tetap pengen stabil Supaya punya 8 elektron di kulit terluarnya Bagaimana caranya Biar dia punya 8 elektron di kulit terluarnya Sehingga memenuhi kaidah oktet Caranya Dia melepaskan 2 elektron Atau melepaskan 2 elektron di kulit terluarnya Karena Yang dia lepaskan 2 elektron Dia akan menjadi bermuatan 2 positif Nah Jadi tadi MG supaya stabilkan melepaskan 2 elektron MG semula punya 12 elektron Dilepas 2 berarti tinggal 10 Dan MG Muatannya menjadi 2 positif Karena itu konfigurasinya sekarang K2 L 8 Sekarang elektron valensinya 8 Dan dia memenuhi kaidah oktet Sehingga dia sudah dikatakan stabil Sekarang mari kita teliti Cara mencapai kestabilan Untuk unsur golongan 3A Contohnya disini AL dengan nomor atom 13 Konfigurasinya K2 L 8 M 3 Maka disini elektron valensinya sama dengan 3 Bagaimana caranya Supaya elektron valensinya sama dengan 8 Caranya Dengan melepas 3 elektron Yang terdapat di kulit terluarnya Karena jumlah elektron yang dilepas 3 Dia akan menjadi Ion AL 3 positif Nah AL tadi kan punya 13 elektron Dilepas 3 elektron Berarti tinggal 10 elektron Dan sekarang AL menjadi ion AL Dengan muatan 3 positif Maka konfigurasinya menjadi K2 L 8 Di kulit terluarnya Disini terdapat 8 elektron Maka dia sudah memenuhi kaidah oktet Kemudian untuk golongan 4A Ibu contohkan disini Si Dengan nomor atom 14 Konfigurasinya K2 L 8 M 4 Dapat kita lihat disini Bahwa dia punya 4 elektron valensi Bagaimana caranya Supaya dia punya 8 elektron valensi Apakah keempat elektron di kulit terluarnya ini Harus dilepas seperti tadi Na, M, G, dan AL Nah Ternyata tidak ya Kenapa? Karena apabila dia melepaskan 4 elektron di kulit terakhir Maka dia melanggar aturan Aturannya tadi kan Maksimal elektron yang dapat dilepas atau ditangkap Itu sahanya sama dengan 3 Jadi Tidak boleh ya Dia melepas sampai 4 elektron Lalu bagaimana caranya dia mencapai kestabilan? Caranya adalah dengan Membagi bersama pasangan elektron Apa maksudnya? Nah nanti Akan ibu jelaskan lebih detail Ketika kita belajar mengenai ikatan kopalen Sekarang kita lanjutkan untuk unsur-unsur golongan 5A Contohnya P dengan nomor atom 15 Konfigurasinya K2L8M5 Dia punya 5 elektron valensi Apa yang harus dia lakukan supaya dia punya 8 elektron valensi Sehingga bisa menjadi oktet? Apakah dia harus melepaskan 5 elektron di kulit M Sehingga nantinya Elektron valensinya Berada di kulit L dan sama dengan 8? Tidak ya Karena tadi sudah ibu katakan bahwa Maksimal elektron yang dapat dilepas itu sama dengan 3 Jadi kalau 5 terlalu banyak untuk dilepaskan Lalu bagaimana caranya supaya Supaya P punya elektron valensi sama dengan 8 Caranya adalah dengan menangkap 3 elektron Sehingga nantinya M memiliki elektron sama dengan 5 tambah 3 Karena P menangkap 3 elektron Dimana elektron bermuatan negatif Makanya dia akan menjadi ion P3 negatif Nah tadi P kan punya 15 elektron Menangkap 3 elektron Jadi sekarang elektron yang dimiliki P adalah 18 Dan P menjadi ion bermuatan 3 negatif Karena sekarang elektronnya 18 Konfigurasinya menjadi K2L8M8 Dia memiliki 8 elektron di kulit terluar Maka dia telah memenuhi kaedah oktet Sekarang untuk unsur golongan 6A Ibu contohkan disini S dengan nomor atom 16 Konfigurasinya K2L8M6 Supaya elektron valensinya Sama dengan 8 atau memenuhi kaedah oktet Maka dia harus menangkap 2 elektron Sehingga menjadi ion S2 negatif Nah semula S tadi kan memiliki 16 elektron Dia menangkap 2 elektron lagi Berarti sekarang elektronnya Sejumlah 18 Dan dia menjadi ion S2 negatif Karena itu konfigurasi elektronnya Menjadi K2L8M8 Dan dia memenuhi kaedah oktet Maka dapat kita katakan bahwa dia stabil Untuk unsur golongan 7A Misalnya CL dengan nomor atom 17 Konfigurasinya K2L8M7 Dia memiliki 7 elektron valensi Supaya elektron valensinya menjadi 8 Maka dia harus menangkap 1 elektron Karena elektron yang ditangkap 1 Nanti dia menjadi ion bermuatan negatif 1 Atau yang ditangkap 1 Atau CL min Nah tadi Nomor atomnya CL Atau elektronnya CL Itu sejumlah 17 Kemudian dia menangkap 1 elektron Maka elektronnya menjadi 18 Dan dia menjadi ion bermuatan negatif 1 Konfigurasinya menjadi K2L8M8 Elektron valensinya menjadi 8 Dan dia sekarang memenuhi kaedah oktet Sekarang untuk unsur golongan 8A Nah misalnya AR dengan nomor atom 18 Konfigurasinya K2L8M8 Sudah ibu katakan tadi bahwa unsur golongan 8A Itu semuanya sudah duplet atau oktet Dan dia sudah stabil Maka tidak perlu berdaya upaya atau melakukan cara apapun lagi untuk mencapai kestabilan Oke Tadi kita sama-sama sudah meneliti cara masing-masing unsur dalam setiap golongan untuk mencapai kestabilan Kejenderungan cara masing-masing unsur dalam setiap golongan untuk mencapai kestabilan Nantinya akan menentukan suatu muatan atau bilangan oksidasi unsur Untuk unsur golongan 1A Tadi untuk mencapai kestabilan Dia cenderung melepaskan 1 elektron Makanya dia akan menjadi ion bermuatan plus 1 Kemudian untuk unsur golongan 2A Kecenderungannya adalah melepaskan 2 elektron Makanya dia akan menjadi ion bermuatan positif 2 Kemudian untuk unsur golongan 3A Kecenderungannya adalah melepaskan 3 elektron Makanya nanti dia akan menjadi ion bermuatan positif 3 Golongan 4A Kecenderungannya adalah membagi bersama pasangan elektron Makanya dia disini tidak dibukasi muatan Kemudian untuk golongan 5A Kecenderungannya adalah menangkap 3 elektron Makanya dia akan menjadi ion bermuatan negatif 3 6A menangkap 2 elektron Makanya dia akan menjadi ion bermuatan negatif 2 Dan 7A menangkap 1 elektron Makanya dia akan menjadi ion bermuatan negatif 1 Sedangkan 8A dia sudah menjadi idola Sudah stabil Makanya dia tidak perlu melakukan upaya apapun Untuk menjadi stabil Oke, tadi kita sudah belajar Cara masing-masing unsur untuk mencapai kestabilan Sekarang kita akan belajar mengenai struktur lewis Struktur lewis merupakan tanda atom Yang di sekelilingnya terdapat tanda titik silang atau bulatan kecil Yang menggambarkan elektron valensi atom yang berikatan Untuk dapat menuliskan struktur lewis Langkah pertama yang kita lakukan adalah Menuliskan dulu konfigurasi atomnya Supaya kita bisa tahu berapa jumlah elektron valensi Yang dimiliki oleh atom tersebut Misalnya saja Kita mau menuliskan struktur lewis atom H Dengan nomor atom 1 Karena nomor atomnya 1 Berarti jumlah elektronnya sama dengan 1 Konfigurasinya K1 Seperti itu kan ya Maka disini elektron valensinya adalah 1 Struktur lewisnya Kita tulis dulu lambang unsurnya H Kemudian kita gambarkan elektron valensinya Dengan bulatan kecil Karena dia punya 1 elektron valensi Maka jumlah bulatan kecilnya 1 Contoh lain misalnya N dengan nomor atom 7 Konfigurasinya K2L5 Elektron valensinya adalah 5 Maka struktur lewisnya Kita tulis dulu lambang unsurnya N Kemudian di sekelilingnya Kita beri bulatan kecil sejumlah elektron valensi Karena elektron valensinya 5 Berarti bulatan kecilnya sejumlah 5 Contoh lagi O dengan nomor atom 8 Konfigurasinya K2L6 Elektron valensinya disini adalah 6 Maka struktur lewisnya Kita tulis dulu lambang unsurnya O Kemudian di sekelilingnya kita beri bulatan kecil Sejumlah elektron valensi yang dimiliki oleh O Elektron valensi dari O adalah 6 Maka jumlah bulatan kecil di sekeliling O adalah 6 Seperti itu ya Cara untuk menuliskan struktur lewis Oke anak-anak Sekian pembelajaran kimia hari ini Semoga kalian paham dengan yang ibu sampaikan Apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami Silahkan komunikasikan Bisa lewat kolom komentar Ataupun jawab di ibu lewat WA Seperti itu ya Terima kasih atas perhatiannya Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya